Ayo kita coba dulu ya ternyata lampunya jepret balik kita coba dulu ya sini ada kita lihat ya buku pedoman dan disini ada full starter ini ada kunci keperluan pada mesin gerendah ini kita lihat di sini sini ada kunci untuk pembuka disini mana ini berguna untuk memotong ataupun press bias ya sini ada merupakan bias sebagai alat pengikat ketika kita ingin memotong suatu benda nah kemudian yang mana ini adalah juga sebagai pengatur derjat kemiringan nah jadi dengan memutar ini berapa derjat yang kita inginkan kita dapat melakukan pemotongan kemiringan ya seberapa kehendak ataupun beberapa yang diperlukan untuk kemiringan derjatnya oke saja kita coba dulu ya menembak ya Jeplak kembali sedangkan kita menggunakan arus berapa ya kita lihat dulu ini harus 2200 tapi ngeplak ya nah kita balikkan dulu kita coba lagi oke kita coba baik kita coba dulu kembali kita coba hidupkan tadi meter ngeplak balik nah sekarang coba apakah bisa ternyata balik lagi ya ternyata balik lagi ini coba kita hidupkan kembali nah sekarang coba kita disini tadi memang kabelnya terlalu pendek ya nah sekarang coba kita menggunakan wire atau kabel yang panjang apakah ada pengaruh oke sekarang kita kembalikan dulu meterannya sekarang sudah kita pasang kabel yang panjang ya coba kita lihat apakah bisa nyala ini ternyata pengaruh ya kabel yang panjang dengan kabel yang pendek kita gunakan ya ketika kita menggunakan kabel yang panjang mesin gerenda ini dapat nyala ketika yang pendek jeplak nah karena disini kita lihat ya ampere nah kita lihat disini 220 volt 220 volt 2100 watt nah jadi mungkin karena ketika arus menggunakan kabel panjang itu ya sehingga tekanan gerenda ini ya dapat menyesuaikan ya mungkin ya mungkin nah mungkin nanti kita cari kenapa kok bisa kabel yang panjang itu lebih kuat mengantar arus daripada kabel yang pendek spontan ya oke oke disini kita akan mencoba ya memotong manfaat daripada alat yang ada disini bahasanya tadi kita katakan alat ini untuk ya menyesuaikan keinginan kemiringan benda kerja yang ingin kita potong nah kita coba dulu kita ambil sudut berapa 45 derjat ya oke setelah kita kunci nah ini akan kita buat sudut 45 derjat nah agar ini lebih kuat nah inilah bias penekan kita kunci ya oke setelah kuat oke setelah kuat nah kita coba potong ya tapi jangan lupa kita menggunakan pengaman kacamata ya agar percikan apinya nanti tidak masuk ke mata oke kita coba dulu nah ini seperti inilah hasilnya ya kita mengambil sudut 45 derjat nah jadi sesuai keinginan kebutuhan kita maka inilah penyetel ya untuk kemiringan yang ingin kita kerjakan ya ya mungkin sekedar sekian penjelasan sedikit kita berbagi kiranya tadi kenapa arus dengan kabel yang pendek bisa nyeplak dan kita menggunakan yang panjang bisa menggunakan gerinda potong 2100 watt sedangkan di meteran daya menggunakan 2200 ya mungkin sekedar itu aja sebagai info bagi rekan-rekan mungkin solusi mengatasi ketika jeplak menggunakan kabel pendek maka gunakanlah kabel yang panjang ya oke selamat buka dia kemudian